Tak hanya suku Melayu di kota Pontianak yang punya adat saprahan atau makan bersama, keluarga suku Bugis di Kalimantan Barat juga memiliki kebiasaan serupa saat bermusyawarah. Tradisi itu bernama Tudang Mandre Sipulung. Para tamu maupun tuan rumah duduk berkumpul menikmati makanan yang telah disajikan. Tradisi itu jadi ajang mempererat silaturami dan persaudaraan antar masyarakat. Di daerah asalnya Sulawesi Selatan, tradisi Tudang Mandre Sipulung juga berbakna wujud syukur atau bentuk mufakat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tudang Mandre Sipulung di Kalbar kali ini digelar di rumah adat Sauraja Alirimpero, kota Pontianak. Ketua Umum Forum Komunikasi Orang Bugis menjelaskan, kuliner yang disuguhkan dalam makan bersama ini mirip seperti saprahan. Di antaranya rendang, peceri nanas, acar, telur, serta panganan tradisional khas. Makan bersama ini menjadi salah satu rangkaian Festival Wisata Budaya Bugis 2023 di Kalimantan Barat. Dan ini, Alhamdulillah, ada kolaborasi dan ada kata-kata-kata yang ditimpulkan oleh anak-anak FKOB. Dan malam hari ini, kita mengikuti acara Matompang. Matompang ialah acara yaitu pencucian benda-benda pusaka. Dan diiringi dengan setelah itu Mandre Tudang Sipulung. Artinya Mandre Tudang Sipulung itu sama dengan makan saprahan. Tapi dalam bahasa Bugisnya, atau saudara-saudara Bugis itu menyebutnya Mandre Tudang Sipulung. Dan Alhamdulillah, kegiatan ini aman dan lancar. Tidak hanya dihadiri warga Bugis, Forkopimda, Toko, dan perwakilan Ormas di Kalbar juga ikut dalam makan bersama ini. Tudang Mandre Sipulung diharapkan bisa jadi aset kekayaan daerah dan bisa dilestarikan secara terus menerus. Diyon Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat